selamat menikmati pernah mendengar Dian, namanya adalah Dian Juanita atau biasa dipanggil di Ju kalau kita mundur ya flashback ke 1-2 tahun itu sangat aktif di media sosial bagaimana Dian sering juga berbagi ke perbaik dan menguatkan teman-teman yang lain juga ya aktif di di Youtube dan di media sosial lainnya. Nah menarik sahabat Miracle kita akan mendengar kesaksian cut offnya dari situ ya ketika Dian itu masih di Jakarta dan bagaimana saat ini dia sudah pindah ya, sudah tidak di Jakarta lagi tetapi sudah ada di salah satu kota di Amerika ya di Atlanta, Georgia nah kita akan mendengar bagaimana cara Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan bekerja kepada Dian dan tentunya juga ada cerita-cerita yang lain sahabat Miracle langsung saja ya dibagikan di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedia sosial karena tentunya kita tahu bahwa tujuan dan Miracle TV adalah memberkati menguatkan dan menjangkau baik sahabat Miracle mari kita sambut tamu malam ini adalah Dian Juwanita ya, shalom selamat malam Dian apa kabar? Halo shalom pak, puji Tuhan bisa dilewati iya haleluya udah berapa lama ya, kira-kira ada 1-2 tahun ya terakhir kali Dian bersaksi ya, saya agak lupa mungkin 1 tahun ya yang terakhir ya kayaknya almost 2 years ya almost 2 years pak hampir 2 tahun ya, almost 2 years ya oke, luar biasa sahabat Miracle pertemuan yang suhu indah di saat ini dan Dian berada di Atlanta, Georgia dan barangkali pukul 8 pagi ya dan kita malam selisih mungkin 11-12 jam nah sebelum kita mendengar sahabat Miracle kesaksian dan dalam bentuk nanti kebanyakan ini seperti dialog ya agak sedikit berbeda biasanya kan kita monolog nah kita buka dengan doa dulu dan saya ajak Dian mari kita berdoa bersama-sama Bapak di sorga terima kasih luar biasa kasih setia Tuhan untuk kami sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengar satu kesaksian dari saudari kami Dian Juwanita yang mana kasih Tuhan sungguh luar biasa terhadap dia kami berdoa segala perangkat yang kami pakai bisa berjalan dengan baik dan lancar Tuhan kami juga berdoa telinga-telinga yang mendengar bukan hanya mendengar tetapi mereka juga dikuatkan dan diberkati merapi kami dengan roh kudus ya Bapak kesaksian ini hanya untuk kemuliaan Bapak di sorga saja kami buka program kesaksian pribadi dalam satu nama nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup haleluya amin ya seperti biasa ya saya akan share dulu tentunya firman Tuhan ya untuk menguatkan kita semua saya ambil di Matius 22 ayat 37-38 jawab Yesus kepadanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama amin puji Tuhan seperti biasanya sekali lagi saya selalu mengingatkan tujuan kami memberkati menguatkan dan menjangkau sahabat Miracle yang rindu mau mendukung Miracle TV bisa klik tombol join to support dan kami mengingatkan kembali sahabat Miracle ya memberkati menguatkan menjangkau sahabat Miracle itu tujuan kami Matius 28-19 Markus 16-19 kisah parasus 1-8 oleh sebab itu jangan lupa juga di share ya biar lebih banyak orang yang menyaksikan untuk penjangkauan nah sahabat imbauan dan ajakan kami agama mengajarkan kebaikan jangan menghina ajaran agama yang lain berkomentarlah dengan kasih dan jadilah berkat bagi banyak orang ya sahabat Miracle di kolom live chat nanti ya dan puji Tuhan tentunya kita juga diberkati 1 Petrus 3 9-10 dan sahabat Miracle yang rindu mau bersaksi silahkan mengisi form kesesian pribadi linknya di kolom deskripsi tinggal di klik dan diisi dengan benar ya dan lengkap atau sahabat juga bisa scan QR code di layar ini sama akan diarahkan juga ke Google Form atau bisa menghubungi WhatsApp kami WhatsApp Miracle TV 0852 5721 3655 oke sekarang kita kembali ke Dian nah inilah saatnya ini pertama ya kita akan coba untuk berdialog ya seperti podcast lah begitu tapi mudah-mudahan sahabat Miracle format yang seperti ini juga disukai dan kamar sahabat Miracle juga sekali-sekali akan melihat juga sesuatu tayangan yang berbeda ya tidak selamanya menolong tetapi ini juga dialog nah Dian ya Pak ya mengapa Dian memilih untuk akhirnya meninggalkan Indonesia pergi ke Amerika bagaimana sampai Dian berpikir sejauh itu untuk apakah ini ada hubungan dengan ketidaknyamanan Dian berada di Indonesia karena kan Dian kan convert kan dari agama sebelumnya pindah ke agama Kristen atau menjadi orang percaya atau ada hal-hal lain yang Dian mau lakukan coba di-share sedikit Dian sebagai opening silahkan oke terima kasih Pak Frankie buat kesempatannya lagi bersaksi lagi disini ya puji Tuhan puji Tuhan oke shalom semuanya apa teman-teman dari Miracle Life apa Pak Miracle TV Miracle TV aja Miracle TV ya Tuhan hari ini aku bisa bersaksi lagi disini menceritakan kebaikan Tuhan buat aku jadi awal mulainya itu sebenarnya dari tahun 2021 itu ada seorang hamba Tuhan yang waktu doain aku tuh bilang gini kamu tuh harus ke luar negeri gitu karena kamu akan bisa lebih apa ya maksimal talenta kamu tuh akan lebih maksimal kalau kamu ke luar negeri bilang kayak gitu dan kamu bisa lebih maksimal lagi untuk dipakai Tuhan gitu aku saat itu ya gak terlalu gimana ya Pak maksudnya kayak itu kan kayak yaudah aminin aja gitu dan aku tetap fokus dengan kehidupan aku yang saat itu gitu aku tetap fokus dengan kegiatan-kegiatan aku keseharian aku kerjaan dan lain-lain ya Pak pada akhirnya tahun 2022 itu sekitar sebenarnya sekitar bulan Oktober itu panggilannya kayak kuat gitu kayak harus move harus move dan harus move terus aku tanya Tuhan kenapa gitu kenapa aku harus keluar gitu aku harus ngapain disana aku punya banyak terbatasan ya kan dana ya bisa dibilang karyawan di Indonesia gajinya berapa sih Pak gitu kan udah gitu kan kita harus bayar ini dan itu ya tabungan gak seberapa lah gitu terus abis itu kemampuan skill mungkin menurut aku juga aku gak terlalu spesialis dengan hal yang bisa aku pakai di luar negeri gitu kan nah tapi pas aku doa Tuhan tuh ingetin aku tentang wanita Samaria yang ketemu Tuhan Yesus di sumur Yaakub ya yang akhirnya dia memberitakan kalau misalnya kalau bukan misalkan kalau Mesias itu benar ada gitu ternyata gitu kan nah dari situ aku kayak oke berarti memang hidupku dipakai untuk bersaksi gitu dari situ yaudah aku cari tahu gimana-gimananya dan aku gak tahu kenapa harus Amerika aku juga gak paham ya itu Tuhan lancarin deh pokoknya pas Oktober itu sampai Januari aku tuh gak ngelakuin apa-apa Januari awal ya aku gak ngelakuin apa-apa karena aku ngerasa kayak masih impossible nih buat aku gitu kan nah sampai ada satu ayat yang nyentil aku gitu kan kayak kalau kamu tidak melangkah gitu kan gimana kamu bisa merasakan tuntunan Tuhan gitu kan nah disitu aku akhirnya berani melangkah tapi aku udah tahu dari dari Oktober 2022 itu aku udah tahu aku ini baru setahun pindah ke sini karena aku baru terbang tuh Maret tahun lalu tanggal 20 terus aku bilang gini sama teman-teman aku ya aku bulan Maret tahun depan udah gak di Indonesia aku ngomong kayak gitu padahal aku belum apply visa belum siapin segala sesuatunya gitu akhirnya Januari pertengahan itu aku akhirnya memutuskan untuk yaudah deh aku apply visa gitu kan aku cari tahu gimana cara apply-nya lihat banyak YouTube terus dan informasi-informasi itu bikin aku stress gitu kan karena kan disitu harus ada ketentuan macem-macem kan tabungan harus sekian dan lain-lain lah gitu dan pada akhirnya ada suara-suara biasa lah ya kita pasti suka dengar suara entah itu iman entah itu ya apapun itu akhirnya aku mendengar suara itu kayak jalan aja gitu kan jalan aja pas aku mau print rekening koran dan lain-lain di suara itu bilang gak usah gak perlu gak butuh gitu kan jadi yaudah aku tetep stress gitu kan ntar kalau gak diterima gimana ini gitu tapi imanku akhirnya yaudah kalau gak diterima berarti Tuhan gak izinin berarti bukan ini jalan Tuhan gitu bukan ini yang Tuhan mau buat hidup aku tapi kalau Tuhan izinin yaudah kamu harus go gitu kan yaudah akhirnya aku apply tanggal 16 Maret eh 16 Januari sorry 16 apa 19 Januari pokoknya cuma 6 hari proses dari apply visa pembayaran sampai interview aku waktu itu berdoa sama Tuhan bilang gini Tuhan kalau emang aku harus pindah dan itu bulan Maret berarti Tuhan aku interviewnya dapetnya itu secepatnya gitu dan ternyata saat aku aku ingat banget itu hari Selasa aku apply hari Rabu aku bayar hari Kamis itu aku dapet jadwal hari Senin interview nah itu cepet banget kan waktunya jadi 6 hari pas aku dateng buat interview visa itu gak sampai 1 menit kayaknya langsung dikasih kertas putih kalau visa Amerika diaksepkan dapet kertas putih ya nah itu disitu bukannya happy bukannya happy malah aku kayak gemeteran terus oh aku harus jalan nih berarti nih terus habis ini nextnya apa nih Tuhan gitu kan kayak malah merinding gitu nah padahal disitu aku juga masih kerja kan nah disitu yaudah mulai dari situ aku serahin semuanya sama Tuhan walaupun sebenarnya masih pakai pengertian sendiri masih pakai kekuatan sendiri sampai akhirnya ditegur sama kakak rohaniku gitu kamu jangan sombong kalau apa kalau Tuhan kasih orang-orang yang mau bantu kamu gitu kan itu bantuan dari Tuhan gitu jadi jangan pakai kekuatan sendiri gitu jangan bersandar sama pengertian kamu sendiri yaudah akhirnya dari situ aku lepasin aku pasrahin semuanya sama Tuhan gitu kalau dan aku percaya kalau emang Tuhan yang suruh kita jalan Tuhan juga pasti yang akan melengkapi kita mencukupi kita segala sesuatunya jadi dari situ ya begini gitu akhirnya sampai disini gitu gitu pak jadi emang bener-bener kalau ditanya mau ngapain kesini jujur aku gak kalau orang biasanya ke luar negeri itu untuk cari piti ya cari uang gitu kan untuk merubah hidup kalau aku justru ikutin apa kata Tuhan aja deh Tuhan maunya aku pergi ya aku go itu gak ada rencana sama sekali aku gak bikin plan A, B, C, D yaudah jalan aja dengan persiapan yang gak ada persiapan jadi dapat dikatakan mendadak juga ya Dian ya sebenarnya ini mungkin karena Dian juga tidak expect tidak terlalu berharap mungkin disetujui atau tidak gitu ya karena mungkin dari kalau dari administratifnya dari prosedurnya mungkin Dian pada waktu itu belum juga apa ya ya mungkin tidak yakin 100% lah bisa goal ya bisa terus begitu ya jadi pikiran manusia pikiran Dian pada waktu itu sepertinya tidak mungkin lah tapi kan Dian tetap maju untuk mencoba nah saya percaya waktu Dian juga mencoba tentu kan ada harapan ya untuk harapan karena kan kalau Dian melakukan hal tersebut berarti kan Dian berharap berharap untuk supaya juga bisa terlaksana ya mungkin dengan berdoa atau dengan ya apa yang Dian lakukan untuk berdekatkan diri lebih dekat dengan Tuhan dan puji Tuhan goal ya goal dan akhirnya bisa berada di sana dan kalau tidak salah sudah setahun ya dari Maret kan iya dari Maret iya kurang lebih setahun ya dan pada waktu itu kontak pertama kalau tidak salah Dian pada waktu itu masih tinggalnya di saya lupa ya dimana ya masih di San Francisco ini perjalanan jadi emang aku pas sama arrival itu emang di San Francisco karena waktu itu kan cuma kenal sama Pastor Tony Basaman ya jadi oh iya yang sering beraktif di Youtube kan Pak Pandel Pak Pandel jadi beliau kasih tumpangan buat aku sebulan sampai akhirnya aku pindah ke LA dan di LA aku cuma dua minggu karena puji Tuhan dapat kerjaan di Oregon akhirnya aku terbang ke Oregon habis dari Oregon aku dapat kerjaan lagi di North Dakota di Kutu Kutara akhirnya aku ke North Dakota dan puji Tuhan sekarang aku di Atlanta gitu jadi sudah muter ya dan akhirnya saat ini ada di Atlanta dan Dian bekerja di sana menarik Dian ya tidak semua anak muda yang punya apa ya paradigma pola pikir seperti Dian karena banyak biasanya tidak mengakimi tetapi banyak juga yang pesimis akan masa depan mereka begitu ya tetapi Dian mau tetap terus maju sampai saat ini Dian berada di sana nah kalau boleh sedikit Dian juga share dengan dengan Kani yang mendengar Dian ya apa yang selain tadi proses administratif yang Dian lakukan untuk mempersiapkan apalagi dari segi apa ya dari mungkin spiritual atau mental yang Dian persiapkan untuk supaya kalau tiba di sana itu benar-benar siap dan menerima tantangan baru tentu kita juga harus siap ya di tempat yang berbeda nah bagaimana persiapan-persiapan seperti itu yang Dian lakukan aku bersyukur aku walaupun kita beda iman gitu aku punya keluarga tapi mamah papapu itu selalu ngajarin aku dari kecil itu selalu utamain Tuhan gitu kan jadi aku belajar banyak banget kayak aku tetap berdoa berdoa itu kan emang selalu harus kita lakukan kan aku tetap komunikasi apa yang harus aku lakukan dan lain-lain gitu mentalku pernah bilang gini kesiapan hati untuk menerima berkat itu penting saat hati kamu tidak siap saat menerima berkat bisa jadi berkat itu tidak jadi berkat buat kamu tapi malah jadi kutuk buat kamu dan lain-lain akhirnya Dian sebentar saya potong Dian sebentar saya potong tadi kan saya sempat bertanya apakah mungkin kepergian Dian juga kesana ada hubungan dengan ketidaknyamanan karena kan Dian kan convert berarti tidak ya tidak ada hubungan dengan masalah itu ya tidak sama sekali ya karena mungkin juga orang tua dan keluarga juga mendukung ya seperti itu keluarga tuh gak mendukung jadi waktu itu mau bikin visa itu kan butuh kartu keluarga kan aku datang ke rumah aku izin sama orang tua aku sebagai anak kita harus tetap menghormati orang tua kita kan jadi dengan responnya apapun itu ya harus kita terima gitu tapi jangan sampai kita menyakiti orang tua kita yaudah akhirnya pas aku ke rumah aku mau pinjem kakak itu gak dikasih sama mama aku aku mau itu gak dikasih sama mama aku terus aku cuma bilang gini sama mama aku mam aduh sedih mam mamah mau halangin aku gak apa-apa kalau ini rencana Tuhan pasti terjadi aku bilang kayak gitu sama mama aku jadi puji Tuhan waktu itu tahun 2020 aku pernah dapat offering S2 di Aussie di Melbourne nah disitu aku masih nyimpen skanan kartu keluarga jadi aku pakai itu ada dokumentasinya yaudah akhirnya aku pakai itu walaupun disitu harus bawa kakak asli buat persiapan gitu kan yaudahlah aku pakai yang ada aja gitu daripada ada ribut yaudah aku percaya kalau emang ini Tuhan yang suruh dan emang Tuhan yang suruh jalan pasti lancar-lancar aja kita punya privilege sebagai anak Tuhan yaudah disitu akhirnya akhirnya aku jalan dan puji Tuhan diterima setelah diterima itu aku langsung tepon papa pak visa ku approve ini aku berangkat bulan Maret ini lucu pak jadi sebenarnya aku tuh gak punya uang buat beli tiket aku gak punya uang buat beli tiket tapi ada temenku ke ucap gitu jadi kayak gini kalau lu lolos visa gue beliin tiket karena tante gue aja udah disponsorin itu gak lolos visanya dikasih challenge ini janji gue sama Tuhan dia bilang kayak gitu kan yaudah akhirnya ternyata aku lolos akhirnya dia yang beliin aku tiket nah setelah itu aku mau gantiin dia bilang enggak gue takut sama Tuhan ini soalnya uang nabzah dia sama Tuhan gitu kan dia mau lihat dia mau lihat kayak Tuhan tuh beneran ada gak sih Tuhan tuh beneran baik gak sih gitu Tuhan luar biasa sih oke berarti ya itu yang tadi saya bilang ya Dian ya tidak semua yang punya apa fightingnya seperti itu fighting spiritnya seperti Dian karena kan apalagi orang tua tidak menyetujui ya waktu mau pergi kan bisa saja kan pada waktu itu sudah down udahlah gantilah plannya rencana tetapi kan Dian tadi mulai mengatakan bahwa ini adalah ada sesuatu yang memang Tuhan juga apa ya berbicara di hati Dian untuk tetap move on gitu ya tetap untuk maju begitu sesuai dengan apa yang Dian dengar dari Tuhan nah itu berdasarkan dari itu ya Dian tetap melakukannya dan puji Tuhan ya diterima dan di approve ya maksud saya disetujui visanya dan akhirnya berada di sana nah sekarang kita tinggalkan dulu yang cerita yang ada di sini di Indonesia nih disana gimana Dian kan tantangannya berbeda nih ya kan boleh dong cerita sedikit supaya artinya begini mungkin banyak orang yang sudah mendengar seperti ini adalah hal yang biasa ya kan sudah pergi ke Amerika mungkin hal yang biasa tetapi mungkin tidak banyak yang mengetahui sebagai anak-anak Tuhan juga tantangan yang ada disana begitu nah dengan kesaksian Dian membagikan atau sharing malam ini dengan tantangan yang ada disana at least mereka juga bisa ada perbekalan ada bekalan sedikit apa yang mereka juga harus siapkan kalau mereka kesana dan tantangan apa yang biasanya itu yang ada disana dan bagaimana Dian melaluinya oke dan juga pertanyaan Pak jadi yang tadi aku bilang ya kesiapan hati untuk menerima berkat itu penting dan gak semuanya setiap proses itu mulus gitu jadi dari aku mau berangkat Tuhan udah kasih rambu-rambu siapin hati karena Amsal juga bilang kan hati itu penting gitu jaga hati kita itu penting jadi bener-bener kita harus menjaga hati kita pikiran kita semuanya lah gitu yaudah akhirnya disini tantangannya satu sebagai pendatang baru terus habis itu belum punya surat-surat untuk legal bekerja itu jadi tantangan tersendiri ya awalnya terus biaya untuk sewa-sewa rumah bukan rumah sih kamar aja itu mahal banget kayak di San Francisco itu satu kamar satu kamar kamar made di luar itu satu bulan seribu dolar dan deposit seribu dolar berarti 15 juta kali 2 30 juta kurang lebih ya ya itu depositnya 15 sebulannya 15 juta ya cost of livingnya memang tinggi ya dan lo mau punya rent disini itu tidak semudah di Indonesia yang tinggal bayar punya perjanjian selesai enggak disini itu kita harus menyertakan bank statement kita terus kalau di Indonesia kita PWP kalau disini namanya social security number SSR jadi kita harus punya itu nah itu yang harus kita punya dan sudah punya puji Tuhan Tuhan baik working permit aku sudah punya jadi aku sudah legal disini terus itu semua karena kebaikan Tuhan aja terus akhirnya yaudah Bapak ingat cerita tentang Elia Tuhan kasih makan lewat burung gagap ya kan aku juga ngerasa Tuhan gak akan biarin aku kelaperan jadi apapun tantangan yang harus aku hadapin disini aku harus hadapin gitu karena banyak juga hal-hal yang bikin aku ciut dan pengen aku mau pulang aja ke Indonesia tapi disitu Tuhan bilang kayak gini mau ngapain di Indonesia kamu udah aku suruh kesini mau ngapain gak ada yang bisa kamu kejadian lagi di Indonesia tugas kamu sekarang disini kamu mau pulang silahkan tapi kamu gak yaudah gitu aku gak kasih kamu tugas lagi gitu dari sini aku kayak berarti aku harus kuat nih gitu kan yaudahlah Tuhan aku berserah aja deh Tuhan mau prosesnya Tuhan kayak gimana mau proses aku oke aku siap aku terima gitu jadi ditelen aja gitu karena aku percaya sekarang sakit tapi lama-lama Tuhan tuh pasti kasih kita hadiah gitu itu yang selalu aku punya di hati aku cuma selalu bilang tenang sebentar lagi lewat tenang sebentar lagi lewat itu sih jadi ya puji Tuhan sih semuanya bisa dijalankin walaupun kayaknya chaos banget walaupun kayak berantakan kayak gimana tapi ada damai disitu setiap ada damai disitu aku percaya disitu ada Tuhan jadi yaudah aku bisa ngelewatin jadi ya ya amin puji Tuhan ya so far sampai saat ini saya lihat sih Dian luar biasa ya artinya achievementnya dari yang tahun lalu masih mungkin mau nermandir sekarang udah ada apartemen udah ada wifi sendiri disana dan fasilitasnya lebih lengkap itu kan berarti ada pencapaian ya ketika Dian benar-benar ada komunikasi yang intim dengan Tuhan nah saya mau sedikit fokus nih kan Dian beberapa kali mengatakan bahwa Tuhan menginginkan apa seperti ini nah bertanya kepada Tuhan Tuhan menjawab seperti ini nah boleh gak sedikit di-share bagaimana caranya Dian itu berkomunikasi atau menangkap ya suara Tuhan itu karena kan tidak mudah bagi orang juga untuk mendengar suara Tuhan dan dia bagaimana agar dia bisa tahu bahwa itu suaranya dari Tuhan apakah Dian melakukan satu kegiatan seperti apakah itu puasa atau doa semalaman atau gimana sampai Dian bisa membangun hubungan sedekat itu dengan Tuhan sehingga terjadi seperti percakapan anak dan bapak oke domba ku mengenal suara ku kan firman Tuhan yang bilang seperti itu kayak kita berinteraksi sama manusia aja Pak gitu kedekatan kita sama manusia gitu kan berawal dari percakapan ya kita harus sering ngobrol sama orang itu supaya tahu orang itu seperti apa mengenal iya lebih banyak mengenal betul iya nah itu yang dilakuin sama aku terus pastinya baca firman Tuhan karena secara gak sadar firman Tuhan itu kan kayak jalan ya buat kita ya guide buat kita gitu jadi pasti rohku itu ngasih itu gitu saat kita di dalam keadaan tertentu pasti ada firman Tuhan yang keluar buat menguatkan kita seperti itu itu penting banget sih bangun hubungan sama Tuhan percakapan setiap hari setiap pagi kapanpun lah setiap saat tadi bilang kalau orang bilang ada saat teduhnya pagi atau malam tergantung sama waktunya kita tapi kalau buat aku setiap saat setiap detik setiap menit itu kayaknya aku harus komunikasi ini gimana nih Pak ini gimana ya aku harus selalu minta di segala lini involve dengan Tuhan artinya bukan nanti kalau dibutuhkan baru tiba-tiba mencari Tuhan artinya ini harus dilatih ya harus dilatih setiap hari rutin kita membangun komunikasi hubungan baik dengan Tuhan supaya kita jadi peka mendengar petunjuk apakah lewat firman Tuhan suara hati kita yang mana roh kudus berbicara seperti itu ya dan ketika kita menangkap dengan baik maksud Tuhan ya kita bisa melihat hal-hal yang baik hal-hal yang Tuhan siapkan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Oh iya benar mungkin banyak ada tantangan siapa yang tidak ada tantangan dibalik mungkin so far Dian berada di mungkin saat ini tempat yang lebih baik dari sebelumnya dengan pekerjaan atau dengan karirnya di sana tetapi kan pasti juga ada tantangan pasti juga ada masalah nah tetapi yang yang mau disampaikan ya yang saya tangkap juga dari Dian adalah bagaimana kita tetap untuk apa ya tidak menyerah dengan Tuhan apa yang kita Tuhan sudah sudah kasih tahu lewat kata hati kita atau lewat roh kudus ya itu kita harus kerjakan jangan kita apa namanya mendua hati jangan kita mundur ya tetap kita kerjakan karena itu satu apa ya percayaan bahwa akan terjadi hal-hal yang baik untuk kita begitu ya Dian ya karena kan kita dipilih sama Tuhan pasti ada satu rancangan Tuhan yang harus kita lakukan setiap kita kan punya part-partnya ya Pak ya kamu partnya ini kamu partnya ini gimana caranya supaya kita bisa menabur bukan hanya tetapi kita juga menjadi pekerja buat Tuhan ya kan untuk menyiapkan kabar baik tentang Tuhan itu ada Tuhan itu hidup ya kan Tuhan itu bisa memulihkan kehidupan kamu makanya setiap kita tuh punya partnya masing-masing kan di Yohanes 15 ayat 16 kan ayatnya bilang bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu ya jadi kita dipilih ya supaya kita juga bisa berbuah gitu kan Pak selama kita tinggal tetap di dalam Christus gak cuma diem aja gitu aku juga ingat kisah yang ada di Filemon yang kisah yang ini siapa namanya bentar Pak aku buka ya tahanan yang ketemu Paulus di dalam penjara sampai Paulus bilang gini dulu dulu dia tidak berguna bagimu tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku Filemon 1 ayat 10 karena emang Filemon cuma satu ya Pak ya jadi ada satu tahanan yang waktu itu ketemu Paulus di dalam penjara dia itu mencuri ya kalau gak salah nah terus habis itu setelah Paulus kenal dia gitu terus Paulus akhirnya dia minta sama Raja Filemon untuk orang ini dibebaskan untuk menjadi dekat buat orang lain gitu itu sih kayak Tuhan angkat kita jadi anak yang dulunya mungkin kita gak berguna kita emang gak bisa apa-apa tanpa Tuhan kan nah tapi setelah Tuhan angkat jadi anak Tuhan kasih otoritas sama kita Tuhan kasih tugas sama kita untuk bisa bekerja untuk bisa jadi berkat buat banyak orang gitu itu sih jadi Tuhan itu luar biasa sih rancangan amin amin ya saya percaya ya saya percaya pasti Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk kita semua tinggal bagaimana kita merespon merespon apa ya petunjuk atau suara hati atau suara Tuhan itu ya melalui apakah kepekaan kita makanya kita harus peka juga untuk mendengar suara roh kudus supaya kita juga bisa dibimbing jalan kita itu ke jalan yang benar nah kalau saat ini Dian gimana nih kalau berarti kan keluarga sudah merestui dong sudah di Amerika sudah tinggal di sana dan mereka melihat ternyata tidak terjadi apa-apa bahkan Dian di sana bekerja dengan baik ya harusnya orang tua bangga dong ya saya percaya sih orang tua saya jauh di lubuk hatinya itu bangga gitu tapi masih ada selubung ya jadi pamahku tetap bilang kayak mama gak bangga kamu mau di Amerika kamu mau dimanapun gitu selama kamu keluar dari Islam mama gak bangga mama selalu ngomong kayak gitu seandainya kamu masih bisa balik lagi kayak gitu mama selalu bilang kayak gitu tapi aku selalu bilang mam ini aku punya Tuhan yang hidup gitu dan mamaku sempet nanya gini kamu di sana dibiayain ya sama gereja ya ampun satu sponsor aku cuma Tuhan Yesus sponsor aku cuma Tuhan Yesus banget gak ada sponsor lain dalam hidupku gitu cuma Tuhan Yesus yang kasih semua kekuatannya gitu biar aku bisa mewati semuanya aku bisa bekerja aku bisa terpelihara disini gitu ya menarik ya Dian luar biasa ya meskipun juga respon dari orang tua belum 100% mungkin apa ya seperti yang diinginkan Dian tetapi setidaknya mereka bisa melihat satu perubahan dan ketika mereka juga bertanya mungkin terheran-heran bagaimana bisa sampai ke sana ya Dian juga memiliki jawaban yang bijak lah untuk mereka dan memang ya seperti inilah apa adanya ya Tuhan Yesus yang menjadi tunggal sponsor tunggal Dian ya sampai bisa berada di sana kebaikan Tuhan sungguh luar biasa nah ini menjadi pelajaran juga untuk kami semua yang mendengar ya ini bukan semata-mata bahwa Dian dari Indonesia pindah ke Amerika terus apa namanya karena berbeda negara atau gimana terus hidupnya lebih wah di sana bukan tetapi kita mau spotlight kita mau fokus kepada satu jurninya Dian itu dari Jakarta dia berkarir di sana sampai dia bisa ke Amerika berkarir di sana dengan keterbatasan Dian artinya memang apakah dari segi finansial dari segi juga keluarga ya ini ada limitasi-limitasi semua kan yang membatasi apa gerak kita yang mau maju nah kalau memang kita mentalnya gak kuat pasti kita sudah mundur itu keuangan tidak mendukung keluarga juga ya kan belum juga yang lain ketakutan mungkin kita gak tahu tempat di sana kita gak kenal tetapi ada satu keberanian ada satu komitmen yang saya lihat dari Dian untuk tetap moving forward ya dan itu merupakan apa ya suara Tuhan yang Dian ikuti sampai saat ini bisa berada di sana sungguh luar biasa Dian nah apalagi ya saya mau tanya ini ya ya mungkin mungkin apa ya kalau Dian melihat ya tantangan di sini dengan di sana kan memang berbeda tidak sama ya mungkin kita tidak juga harus mungkin dalam waktu satu tahun Dian belum bisa lah untuk melihat apa yang menjadi secara apa ya secara keseluruhan perbedaan apa yang harus di itu tapi maksud saya Dian so far sampai saat ini bagaimana Dian melatih membangun menjaga kerohanian Dian untuk tetap atau bahkan tambah naik ketika berada di sana yang kita tahu bahwa sangat-sangat berbeda dengan di sini jadi kebebasannya ya kan ya kita gak perlu cerita lah semua orang udah tahu nah bagaimana Dian mau tetap bertahan bahkan bisa menegus itu dengan iman Dian tetap sadar diri sih Pak kalau aku sadar diri aku di sini sampai detik ini semuanya tuh karena Tuhan gitu jadi apa ya jangan bikin kita kan anggap Tuhan kita Bapak gitu jadi kita jangan bikin Tuhan kita sedih dan di dalam kita yang sudah lahir baru itu Tuhan kasih satu benih roh kudus kan ya itu yang akan selalu mengingatkan kita menjaga kita untuk tetap ada di dalam Tuhan gitu karena aku ngerasa gini saat kita jauh sedikit aja dari Tuhan tuh kayaknya lelah banget jiwa ini kayaknya banyak kekhawatiran dateng dan segala sesuatunya itu dateng gitu yang gak enak kalau kita jauh dari Tuhan kalau kita ada di dalam hadirannya Tuhan itu bener-bener tenang emang bener firman Tuhan tuh hanya dekat Tuhan saja aku tenang gitu jadi aku udah ngerti kenapa bisa Daud ngomong kayak gitu karena emang bener cuma ada di dalam kotanya Tuhan di dalam naungannya Tuhan kita bisa ngerasa tenang walaupun keadaan di sekitar kita tuh gak jelas gitu kalau bisa dibilang waktu di San Francisco aku bener-bener shock banget ya karena disana banyak homeless gitu kan banyak homeless betul banyak homeless aku kalau orang bayangan aku kira tuh Amerika lebih dari Indonesia lebih bagus lebih keren gitu ternyata kumuh banget bahkan daerah yang dibilang paling mahal gitu istilahnya di Amerika biaya hidupnya yang harusnya kan kita mikirnya wow lebih wow dong lebih keren dong gitu kan ternyata masih lebih bagus Indonesia aku sampe Tuhan aku mau pulang ini gimana gitu kan sampe aku sedih banget waktu itu kayak tapi aku percaya gitu aku disitu ada ya Tuhan punya rencana Tuhan pengen menyelamatkan sesuatu aku disini pasti Tuhan pakai itu sih yang selalu aku yang ada di dalam hati aku gitu jadi kayak aku harus apa nih Tuhan berarti aku harus memberitakan supaya banyak orang yang selamat gitu kan supaya banyak orang yang pulih gitu kalau sekarang kan kayak mereka dia emang ini negara bebas banget gitu kan karena kan emang seven emandemennya mereka sampai kita juga gak boleh ngomong tentang religion disini gitu kan banyak orang yang juga beberapa orang teman-teman aku yang aku ketemu disini itu mereka malah bilang gue gak percaya Tuhan gitu kan gue gak percaya Tuhan itu cuma apa sih bikin agar buat mereka gitu loh istilahnya tapi sebenarnya kebebasan yang sebenarnya justru ada di dalam Tuhan hati kita bebas hati kita tenang sedangkan kebebasan yang dunia kasih istilahnya yang dunia kasih itu sebenarnya sementara gitu itu sih kalau justru yang gak ada rulesnya kebebasan yang gak ada rules itu malah yang bikin kita makin capek gitu menurut itu sih Pak ya betul juga ya Dian nah kalau disini kan Dian kan enak banyak teman gitu ya untuk ngumpul untuk ibadah mungkin kegiatan rohani kan enak ya semua nah kalau disana punya teman baru atau gimana ada teman-teman juga yang dari sini atau yang Dian untuk ibadah atau komsel atau gimana berkumpul dengan mereka gak ada Pak disini aku belum ada tapi aku tetap online live zoom sama komunitas aku yang ada di Jakarta supaya aku juga masih punya safe place supaya aku juga masih punya tempat buat saling menguatkan gitu kan tapi puji Tuhannya pas di Atlanta ini aku akhirnya punya rumah rohani jadi sebelumnya memang aku di state-state sebelumnya aku punya gereja aku kenalan sama teman-teman disana juga orang-orang tua yang udah mau jadi orang tua aku terus juga itulah ya Tuhan kirim kemanapun pasti dikasih lah anak-anaknya gak akan sendirian itu aku kira itu cuma kayak dulu ya aku gak percaya tentang itu tapi apa iya Tuhan apa iya bener kita mau dikirim kemanapun yang kita gak kenal siapa-siapa kita bakal punya keluarga gitu disana dan ternyata emang itu ada dan itu nyata gitu sampai aku terakhir juga puji Tuhan walaupun gak bisa bikin komunitas tapi aku bisa ajak teman-teman ke gereja gitu dan puji Tuhannya disini pas aku pindah ke Atlanta emang Tuhan baik ya udah jadi Tuhan tuh emang Jehova Jairah aku rindu banget punya keluarga rohani spiritualku juga tercukupi gitu dan Tuhan kasih itu jadi Tuhan tuh bener-bener gak cuma melengkapi cuma material aja semua semuanya tentang cuan gitu tapi apapun yang kamu butuhkan rohani kamu jasmani kamu semua deh Tuhan kasih gitu kamu lagi sedih Tuhan pasti hibur kamu lagi itu lah sebaikan Tuhan sih Pak amin amin puji Tuhan ya nah itu yang tadi saya tanyakan ya memang jangan jadi alasan kalaupun disana belum ada teman komunitas tidak ada alasan untuk kita mundur atau tidak melakukan peribadatan atau apapun itu yang bisa menjauhkan kita dengan Tuhan secara online kan ada solusinya salah satu dengan online menjaga komunitas-komunitas yang sudah ada sebelumnya di Jakarta dan itu tetap terjaga dengan baik sampai sekarang nah boleh dong sedikit di-share Dian visi nih rencana Dian ya kan Dian kesana kan berkarir juga nih tapi kalau apakah ada kerinduan Dian juga untuk mengumpul teman-teman disana gitu ya seumuran Dian apakah teman-teman kantor atau gimana untuk bersama-sama melakukan ya kegiatan-kegiatan yang positif lah kegiatan-kegiatan rohani seperti itu saya tidak tahu Dian lagi tahu disana tetapi apakah hal itu memungkinkan untuk dilakukan dengan ya dengan teman-teman yang ada disana teman-teman yang baru mungkin atau teman-teman yang dari Indonesia atau gimana sangat mungkin jadi aku emang ada satu kerinduan untuk melakukan satu satu hal gitu tapi sekarang belum terlaksana jadi aku belum bisa cerita ya jadi mungkin nanti saat sudah jadi gitu aku bisa share gitu karena memang aku punya kerinduan untuk menjadi penabur buat terutama anak muda ya kita tuh benar-benar butuh Tuhan butuh kenal Tuhan gitu jadi aku pengen banget membawa kabar baik ini buat setiap orang supaya semua orang tuh bisa ada pengulihan dalam hidupnya gitu ya tapi ada plan ya untuk membantu teman-teman dengan atau siapapun yang ada disana yang bisa dirangkul untuk menjadi teman-teman rohani sehingga bisa bertumbuh bersama-sama ya meskipun agak sulit tetapi tetap bisa ya sangat-sangat bisa juga dilakukan oke tinggal tunggu waktu jalan aja sih pak karena kebetulan tim aku juga ada yang mau pulang dulu ke Indonesia karena mereka baru menikahkan jadi kayak mereka mau ketemu keluarga yang di Indonesia dulu ya oke oke ya oke apa lagi ya saya mau tanyakan ini ya saya baca dulu kolom komentar Dian siapa tahu ada teman-teman yang mengenal Dian sebelumnya ya saya rasa juga ada beberapa yang mungkin menitipkan pertanyaan coba saya baca dulu ya ya kayaknya pernah kesaksian nama panggilannya lupa sih ya nama panggilan adalah Dian Juanita sahabat mereka atau biasa dipanggil Biju ya benar ya benar ya betul dulu sering sekali muncul tuh di gereja Youtube sahabat kalau kita mundur di 1-2 tahun ya benar ya gereja Youtube kan hampir seminggu tuh ada Dian ya untuk saling sharing di situ ya sahabat-sahabat miracle yang belum menyaksikan atau belum pernah menonton kesaksian dari Biju atau Dian nanti saya kasih link ya sesudah live ini ada kesaksian sudah dua kali yang pertama itu mungkin dua tahun lalu dan yang kedua itu tahun lalu saya kasih link nanti sahabat mereka bisa menyaksikan kembali yang belum yang belum menyaksikan kesaksian Dian bagaimana dia convert dari keyakinan sebelumnya menjadi anak Tuhan atau menjadi Kristen kalau di sini kan Dian bercerita sesudah itu ya bagaimana perjalanan Dian dari Jakarta dari pekerjaan berkarir di sana dan sampai di Amerika nah kita sudah dengar tadi ya teman-teman barangkali ada lagi yang bertanya lihat dulu intinya jangan takut untuk convert kalau sudah ada panggilan dari Tuhan karena kekristenan tuh bukan masalah kamu pindah agamanya tapi disitu ada campur tangan Tuhan untuk mengubah kamu gitu transformasi transformasi sebuah transformasi gitu perubahan ya perubahan di dalam gaya hidup kita pikir gitu kan pasti dalam aku aku sih ambil pelajarannya gini pak dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi sama kita disitu adalah belianya Tuhan untuk merubah kita gitu jadi kayak misalnya ada yang ada yang bikin kita marah ada yang bikin kita kesel disitu cara Tuhan melatih hati kita buat lebih sabar lebih memaafkan semangat gitu itu yang aku ambil gitu jadi bukannya mudah maksudnya disini juga aku ketemu beberapa masalah gitu tapi aku percaya semuanya ini Tuhan izinkan terjadi itu semuanya untuk apa namanya untuk mengikis kejadian yang lama menjaga supaya kayak di Filipi ya kasih itu sabar kasih itu murah hati kasih itu tidak sombong dan lain-lain itu semuanya Tuhan proses supaya kita punya kasih seperti Tuhan Yesus gitu jangan cuma sekedar baca dan tahu tetapi harus melakukan juga aplikasikan juga karena yang sulit itu adalah melakukan ya mengaplikasikan itu yang yang tidak mudah sebenarnya tetapi kalau saya percaya teman-teman yang bisa melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan saya percaya hidupan teman-teman juga pasti akan diangkat dengan cara Tuhan kita tidak mengerti cara Tuhan tetapi kita harus optimis kita harus percaya seperti Dian bahwa Tuhan mempersiapkan hal-hal yang baik di depan proses pergumulan itu kita amin sebagai berkat buat kita bukan berkat yang sekedar hanya yang menyenangkan dan kita menganggap itu berkat tetapi hal-hal juga yang menjadi apa ya beban atau menjadi ujian bagi kita kita juga harus berpikir dengan paradigma kita bahwa itu juga berkat berkat yang akan Tuhan proses kepada kita mempersiapkan untuk ke depan yang lebih baik ya betul Dian ya gaya hidup yang penting juga kita bagaimana buah-buah roh itu yang kita bisa tunjukkan kepada banyak orang nah apalagi ya saya mau tanya ya sepertinya saya sudah kebisaan pertanyaan ini jadi mohon maaf ya sahabat miracle ini kan baru pertama nih di di miracle tv ini gayanya seperti podcast berdua berbicara tanya jawab jadi saya akan ini pertama kali jadi pasti ada minus-minusnya juga tapi saya akan belajar terus belajar terus bagaimana supaya bisa memberikan tayangan yang bukan hanya untuk satu arah yang monolog tetapi dua arah seperti ini untuk men-trigger men-trigger sahabat-sahabat miracle supaya bisa lebih perbakar ya imannya lebih semangat lebih kuat dengan apa yang kita tayangkan apa yang kita berikan nah itu saya mau melakukan yang terbaik baik dari tampilan maupun dari apa namanya tampilan display ya dari cara juga saya untuk mengundang narasumber dan nanti saya juga pasti akan belajar untuk ke depan menata dan mengatur biar podcast atau dialog ini akan lebih interaktif dan lebih menarik mungkin di penutup ya Dian kita berbicara ini kita udah share belum-belum-belum satu jam ya baru empat puluhan menit ya memang kalau berbicara berapa begini tidak terlalu ya baru-baru empat puluhan menit biasa saya tuh kalau mendengar sudah satu jam tidak terasa oke apalagi ya nah mungkin Dian juga bisa bagikan ke anak-anak muda nah kita fokuskan anak-anak muda dulu nih kalau saya pribadi jujur ya saya termasuk orang yang sangat concern dengan anak muda dari saya lihat bagaimana perkembangan mereka berbeda dengan saya dulu muda ya dengan mungkin seusia saya kita tuh punya apa ya lebih tahan banting begitu mau kerja apapun kita bisa itu kita maksudnya sudah terbiasa seperti itu tapi generasi-generasi sekarang kan mohon maaf mungkin tidak semua tetapi saya bisa tanda kutip lebih fragile ya lebih apa namanya lembek gitu ya tidak mau untuk melakukan sesuatu yang lebih tough gitu lebih kuat apalagi bagaimana kalau seperti itu kita tidak bisa lakukan bagaimana kita untuk mendemonstrasikan iman kita sedangkan untuk mendemonstrasikan iman kita itu biasanya membutuhkan sacrifice yang lebih besar nah mungkin Dian punya sedikit apa ya input atau sedikit mau masukkan untuk anak-anak muda setidaknya mereka bisa menjaga iman mereka Dian mereka yang sudah percaya tetap mereka menjaga keimanan mereka agar mereka tidak terlepas dari pegangan mereka apa yang mereka harus lakukan di akhir-akhir waktu ini Dian kalau aku selalu bisa bilangnya gini cari perkara yang di atas dulu carilah Tuhan dan kebenarannya dan juga baca firman karena firman itu nonton kita kan di Amsal atau di aku lupa juga bilang kan tangan orang rajin mendatangkan kekayaan tapi tangan orang malas nah itu juga kan menuntun kita berarti kita harus rajin bekerja gitu kan terus ada juga ayat yang bilang kalau kamu tidak bekerja janganlah kamu makan berarti kalau kita mau makan berarti kita harus bekerja gitu kan nah memang kita harus satu teman-teman harus punya komunitas yang bisa membangun supaya karakter kita juga apa namanya terbangun ya Pak El sama teman-teman yang lain saling sharing gitu kan terus satu eh satu itu punya komunitas yang bisa saling membangun bikin kita semangat terus juga kita harus dekat sama Tuhan pastinya karena Tuhan emang sumbernya Tuhan itu sumber kekuatan kita gitu jadi kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini khawatir gitu dan lain-lain datang aja sama Tuhan karena Tuhan akan kasih kelegaan sama kamu gitu itu penting banget dan karena di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan bisa bekerja gitu ya jadi itu sih Pak yang menurut aku jatuh cinta aja sama Tuhan gitu deketin diri kita sama Tuhan baca firman Tuhan setiap hari karena di dalam firman Tuhan itu iman kan iman datang dari pendengaran saat kamu juga mendengarkan iman mendengarkan firman Tuhan gitu iman kamu akan disitu kamu akan lebih kuat menurut aku orang yang punya iman walaupun sebesar biji sesawi aja itu gak akan bikin dia cepat anxious gitu cepat cepat takut cepat khawatir gitu gitu sih paling itu aja karena dalam hidup pasti kita apalagi anak muda ya banyak banget masalahnya di sekolah kita punya masalah entar kuliah ada masalah lulus kuliah juga ada masalah cari kerja susah entar di kerjaan kita juga ada masalah sama temen kerja kita atau sama atasan kita kita sering bentrok gitu untuk sharing ide itu kan juga pasti makan emosi kita kan itu bener-bener butuh Tuhan gitu jadi aku selalu belajar untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan bukan untuk diriku sendiri gitu jadi aku memperlakukan orang lain pun juga seperti aku memperlakukan Tuhan gitu aku gak mau bikin dia sakit hati sama aku atau gimana kayak gitu itu sih bukan lagi ke sumber selalu pandang Tuhan ya jatuh cinta pandang Tuhan mengasihi Tuhan ya kalau kita mengasihi Tuhan tentu kita takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan anak-anak muda itu memang harus membangun hubungan seperti itu dan ketika mereka mengalami masalah saya setuju mereka itu harus cari Tuhan karena kalau mereka mengalami masalah dan tidak mencari Tuhan akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi dan biarlah segala masalah yang terjadi itu adalah melatih diri kita ya sebagai anak muda untuk kita cakap nanti siap menerima tantangan dengan cara yang baik kita bisa menyelesaikannya dengan cara alkitabia kita akan dipersiapkan nanti juga nanti di dunia pekerjaan dimanapun seperti Dian bilang ada masalah di pekerjaan dengan teman pekerjaan nah kalau kita tidak terbiasa menengani masalah ya kan bersama-sama dengan Tuhan ketika kita masih remaja dan pemuda nah bagaimana kita juga bisa menghadapi masalah yang lebih besar jadi itu merupakan satu paket untuk melatih kita ya Dian ya melatih kita itu supaya kita bersikap yang baiklah untuk bagi banyak orang dan yang paling penting pak janganlah menjadi sama dengan dunia ini karena memang kita masih ada di dunia ini kita bagian dari kita masih ada di dunia ini tapi kita jangan menjadi sama lah gitu itu kan juga firman Tuhan ya karena emang sih yang dunia tawarkan itu enak banget ya pak kalau kita lihat di Instagram kemewahan head on gitu ya makanan enak dan lain-lain itu kan bikin kita kayak pengen anak zaman sekarang apalagi suka flexing gitu kan lu lihat temennya lihat social media pakai barang branded mau ya tapi gak sesuai dengan kekuatan kita gitu jadi menurut aku hidupnya sederhana aja gitu karena segala sesuatu yang kita punya itu juga Tuhan dan sebagai anak Tuhan gitu kita juga harus bisa belajar bagaimana untuk jadi stewardship apa sih mengelola apa yang sudah Tuhan masih buat kita gitu jangan kita kita cuma bisa kita bisa cari tapi kita tidak bisa mempergunakan dengan baik itu juga masalah buat kita gitu itu sih penting ya betul tantangan sekarang semakin besar ya kalau saya lihat ya dianya mungkin saya tadi baru terpikir sejenak mungkin kalau anak-anak Tuhan itu yang benar-benar seperti dian juga yang sudah memahami lebih banyak mengenai firman Tuhan mungkin kita ya tidak akan melakukan hal-hal yang seperti duniawi ya seperti gitu lah maksudnya kita jangan ikut dunia tetapi kalau kita melihat sekarang tantangan yang ada di depan mata dian justru itu yang duniawi itu yang mau masuk gitu ya ke dalam lini-lini kerohanian kita sehingga kita bisa melihat bahwa sepertinya ada yang sangat rohani begitu tapi ternyata itu sudah disusupi begitu sampai segitu jauh lah hal-hal itu terjadi ya apalagi perkembangan teknologi yang begitu luar biasa nah kita tidak bisa terhindar dari hal-hal seperti itu tapi kita bisa melihat bagaimana itu apa ya masuk ke dalam kehidupan rohani mungkin secara pribadi ya kita tuh gak mau ikut tetapi bukan kita yang mendekatkan diri tetapi dari dunia itu yang mau masuk yang mendekatkan diri masuk ke dalam hal-hal seperti itu nah itu yang terjadi salah satu di teknologi atau mungkin di media sosial nah itu yang menjadi concern juga bagi anak muda mungkin dian punya beberapa tips ya gak bisa dibohongin sih pak emang harus baca firman karena saat kita bisa baca firman baca alkitab gitu kan kita tahu mana yang benar mana yang enggak karena alkitab kan juga udah memperingatkan kita kan akhir zaman akan banyak penyesatan penyesatan ya kan makanya memang kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya kita tahu mana yang benar mana yang enggak karena nanti Tuhan kasih tahu kan ada roh pembeda juga ya yang akan betul iya 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 benar itu jadi jadi rambu-rambu buat kita itu rambu-rambu iya pasti Tuhan kasih tahu roh kudus pasti kasih tahu ini enggak benar dan pasti enggak ada damai sejahtera di sini berarti bukan dari Tuhan jadi enggak usah dilanjutin enggak usah didengerin karena jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa bikin racun buat kita gitu setuju setuju ya Dian seperti itu ya kita harus mengenal rambu-rambunya dan ada pembeda kita harus mengetahui nah hal itu tentu bisa dilakukan kalau kita bergaul kita mengenal Tuhan dengan baik kita mengasihi dia dan tentunya kalau kita mengenal kita berkomunikasi dengan baik kita bisa membedakan roh kudus akan menuntun ya sehingga kita tidak bisa tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang seperti ya seperti yang dilakukan oleh dunia baik sahabat miracle jangan lupa ya di share atau dibagikan di grup-grup kohani terutama sahabat-sahabat yang aktif di grup-grup anak muda karena saya suka dari Dian punya satu cerita yang luar biasa tidak banyak anak muda ya meskipun juga ada yang seperti Dian tetapi belum tentu kalau mereka mau bersaksi belum tentu kalau mereka mau membagi kisah mereka untuk menguatkan banyak orang ya tetapi puji Tuhan Dian bersedia untuk membagikan kisahnya bagaimana dia dari dapat dikatakan ya dapat dikatakan dari bawah ya dia pelan-pelan dia naik terus ya sampai saat ini itu kan satu proses satu proses yang terus berjalan tetapi kita sangat-sangat apa ya melihat ada perkembangan yang luar biasa nah kalau itu di share di grup-grup anak muda sedikitnya mereka bisa mengambil bisa absorb bisa menyerap apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam melewat kesaksian dari Dian sehingga mereka juga bisa diberkati langkah-langkah yang mereka ambil adalah langkah-langkah yang tepat mereka mengikuti langkah-langkah yang seperti yang Dian sampaikan karena saya percaya apa yang Dian sampaikan itu yang Dian alami dengan Tuhan ya Tuhan yang menonton dan kata-katanya Alkitabia nah oleh sebab itu dibagikan supaya untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang terutama bagi anak muda nah mungkin sudah mau satu jam ya Dian dan kita akan segera tutup aja nanti ke depan saya akan ya kalau Dian punya waktu luang kita akan sering-sering ngobrol seperti ini ya sambil kita berdua melatih gitu ya terutama saya gitu belajar belajar-belajar melatih bagaimana ini kalau formatnya podcast gitu ya jadi harus ada teman untuk ngobrol sebagai closing statement Dian ya mungkin Dian mau sampaikan silahkan sebagai pelengkap dan untuk doa penutup mungkin Dian bisa pimpin sekalian aja Dian kalau boleh langsung aja dengan doa tutup oke baik terima kasih Pak Pinky mungkin doa penutup doa penutup mungkin kata-kata terakhirnya kata-kata terakhir testimoni atau apa ya Pak closing statement closing statement lah sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih dan kamu sudah lahir baru itu ada satu benih yang Tuhan taruh gitu walaupun benihnya kecil tapi itu disitu ada kehidupan ya jadi dan itu yang bisa merubah kehidupan kita namanya Holy Spirit ya jadi dan kita di dunia ini bukan cuma jadi penikmat berkatnya Tuhan tapi kita juga harus jadi berkat untuk orang lain untuk bisa mengalami transformasi seperti kita jadi kita harus terjun ke dalam dunia ini menjadi barang dan terang untuk dunia itu itu aja pastinya sesuai dengan fungsi yang sudah Tuhan kasih buat setiap kita karena rancangan Tuhan itu gak pernah salah bahkan dari kandungan ibu kita dia sudah merencanakan masalah kita yang kita perlu lakuin adalah kita kembali ke Tuhan supaya kita bisa sejalan dengan rencananya Tuhan itu aja amin amin puji Tuhan ya baik kita tutup dengan doa tetapi ya kita tutup dengan doa dulu baru kita akhiri ya sesi untuk persesian malam ini silahkan kalian bisa pimpin doanya baik ya baik mari bersatu bersatu untuk berdoa Tuhan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika Tuhan kami bisa berkumpul kami bisa menceritakan tentang kesetiaanmu kebaikanmu Tuhan bagi setiap anak-anakmu yang benar mengandalkan engkau yang takut akan engkau Tuhan kiranya apa yang kami sharingkan hari ini menjadi berkat bagi banyak orang menjadi orang yang sedang membutuhkannya ya Bapak terima kasih pakai juga channel Pak Renggi Merikal TV untuk menjadi berkat dan menyiarkan kabar baik tentang Yesus itu adalah Tuhan yang benar ada dan Tuhan yang benar-benar setia dalam setiap perkara terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin 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 baik terima kasih ya Dian dan sahabat Merikal karena ini pertama format dalam bentuk dialog atau podcast saya butuh saran jadi sahabat-sahabat yang live di kolom chat tolong dong ditulis disitu atau nanti yang menonton ini besok atau lusa dan kedepannya tolong ditulis apa yang kurang apa yang baiknya saya tanyakan atau mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman mau sampaikan bagaimana dengan bentuk seperti ini ya silahkan memberikan masukan kami terbuka untuk memberikan yang terbaik karena kalau tidak mendengar juga interaksi dari teman-teman kami juga tidak tahu ya oleh sebab itu sangat dibutuhkan masukan dari teman-teman untuk kedepannya tayangan Merikal TV akan lebih berdampak dan lebih baik oke jangan lupa sahabat Merikal yang rindu mau bersaksi ya bisa menghubungi Whatsapp kami di Merikal TV 0852 5721 3655 atau scan saja QR Code dengan smartphone Anda di scan ya langsung nanti ada linknya kita klik diarahkan ke Google Form oke ya sampai disini dulu ya sahabat Merikal pertemuan untuk malam ini atau pagi ini bersama dengan saudari kita Dian Juanita di Amerika dan saya doakan saya berdoa Dian disana sehat-sehat selalu tambah diberkati tambah diberkati tambah maju tambah berkembang karirnya juga Tuhan buka jalan luar biasa pokoknya apa yang menjadi kerinduan di hati Dian semuanya Dian bisa dapatkan itu ya dengan kendak Tuhan kami berdoa Dian Dian sukses disana dan sahabat Merikal sampai disini dulu sekali lagi mohon maaf jika masih formatnya masih kaku tetapi kedepannya akan lebih baik dan kita akan berjumpa kembali besok malam puji Tuhan dengan tamu spesial lainnya yang akan bersaksi buat kemuliaan Bapak di surga saya undur diri dulu shalom bye-bye shalom terima kasih ya Dian thank you ya thank you so much ya Dian nanti lain kali saya undang lagi ya oke bye-bye Dian bye oke selamat menikmati